Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mawar Pada sempatan kali ini informasi yang ingin kami sampaikan Atau bagikan mengenai contoh usulan pengincian formasi kebutuhan ASN tahun anggaran 2024 Untuk pengadaan terseleksi CASN tahun 2024 Kawan-kawan atau bapak ibu sudah kita ketahui bersama Kemarin pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2024 Telah dilaksanakan konferensi pres Proses pengadaan ASN 2024 oleh Kementerian PAN-RB Yang disampaikan langsung oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas Ada beberapa informasi yang sangat penting Terkait masalah pengadaan ASN 2024 Salah satunya mengenai permasalahan formasi jabatan Jadi kawan-kawan atau bapak ibu Untuk sampai saat ini Seleksi CASN tahun 2024 belum bisa dibuka atau diumumkan Dijadwalkan oleh Kementerian PAN-RB Pengencananya pada bulan Juni atau Juli Dengan menunggu beberapa instansi atau kementerian Merampungkan atau mendetilkan usulan Kebutuhan pengincian formasinya Di sini terdata sampai dengan Tanggal 2 Mei 2024 Pukul 20.10 waktu Indonesia Barat Ada 602 instansi pemerintah Telah melakukan pengincian ke dalam Sistem Layanan Perencanaan Isi ASN BKI Data tersebut terinci sebanyak 4 instansi Belum membuat pengincian formasi Di sini ada 4 instansi yang belum sama sekali membuat pengincian formasi 36 instansi sedang menyusun pengincian formasi 39 instansi telah selesai menyusun pengincian formasi Ada juga yang sudah selesai 39 instansi Namun di sini belum mengajukan Digital Signature atau diis SPTGM oleh PPK Pejabat Pembina Kepegawaian 371 instansi sedang dalam proses pengincian formasi oleh BKI Jadi nanti untuk pengincian formasinya juga dilakukan pengincian formasi oleh BKI Dan 152 pengincian usulan instansi telah selesai di pengincian formasi oleh BKI Dan atau sedang menunggu digital signature atau diis pengaturan teknis dari kepala BKI Untuk contoh pengincian usulan formasi yang sudah pina Di sini kami coba tampilkan dari pemerintah daerah Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan di daerah kami Seperti ini contohnya Surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTGM Usul rincian formasi ASN Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun anggaran 2024 Ditujukan kepada Menteri Panteng B Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKI Kita coba lihat isinya Isi halaman atau yang pertama di sini Alokasi secara umum Ada dua di sini Ada alokasi berdasarkan formasi MENPAN Dan juga Ada usulan rencian kebutuhan ASN Yang diusulkan di sini kebetulan Antara alokasi formasi MENPAN Dan usul jumlah datanya sama Di sini CPNS terdata 90 P3K 810 Untuk detail formasinya bisa dilihat di bagian lampirannya Di sini terdiri dari nomor, nama jabatan, kualifikasi pendidikan, alokasi formasi, unit kerja penempatan Di sini kawan-kawan atau Bapak Ibu Untuk jabatan pelaksana Nomen klatornya tadi sudah menyesuaikan dengan jabatan terbaru Kesuai dengan keputusan Kep MENPAN-RB nomor 11 tahun 2024 Tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara Di lingkungan instansi pemerintah Yang bisa mengakomodir lulusan sekolah dasar atau SD SMP, sekolah menengah pertama Dan SLTA, sekolah lanjutan tingkat atas sederhajat Contohnya di sini seperti ini Pengelola umum operasional Pengelola umum operasional Dan juga ada operator layanan Pengasional dan lain-lain Silahkan nanti dilihat Detailnya pada keputusan MENPAN-RB nomor 11 Untuk jenis jabatannya apa saja Jadi nanti kawan-kawan honorer tahun SN Kita silahkan nanti ikut seleksi CSN Sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia Yang diusulkan oleh instansi atau kementerian Lembaga masing-masing Harapan kita semua Semoga instansi atau kementerian lembaga Masing-masing bisa menyelesaikan Atau menitirkan rincian formasinya Tepat waktu Sesuai dengan surat dari Kementerian PAN-RB dan BKN Dan juga diharapkan agar Semua non-SN yang terdata Pada database BKN bisa Teralokasi untuk Keninggian formasinya Itu saja harapan kita semua Jadi nanti kita insya Allah Bisa ikut seleksi CSN tahun 2024 ini Jika formasinya Tersedia atau Ada diusulkan oleh instansi Atau kementerian lembaga kita Masing-masing Ini saja yang formasinya Bisa kami sampaikan Pada sempatan singkat Dan cukup cepat Semoga bermanfaat Bagi kita semua Mohon maaf jika dalam penyampaian Tampang ketahan kami Terdapat kesalahan atau khilapan Akhirnya Kita sudahi dengan Ucapan Wabillahi Taufiq Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh Warahmatullahi Ta'ala